Indonesia terpilih untuk keempat kalinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Posisi prestisius itu juga pernah disandang Indonesia di tahun 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008. Dalam pemungkutan suara yang digelar di Majelis Umum PBB di New York bulan Juni 2018 lalu, Indonesia menyisihkan maladewa yang mendapat 46 suara. Sedang Indonesia memperoleh 144 suara dari jumlah keseluruhan 190 anggota PBB yang hadir. Terpilihnya Indonesia mewakili wilayah Asia Pasifik diumumkan oleh Presiden Majelis Umum PBB, Miroslav. Wakil Indonesia untuk PBB, Diantrian Sahjani, memancangkan bendera Indonesia di markas PBB di New York, Amerika Serikat. Sebagai simbol, Indonesia resmi menjadi anggota tidak tetap PBB periode 2019 hingga 2020. Indonesia merupakan negara penyumbang pasukan terbesar untuk misi perdamaian dan keamanan PBB. Pasukan perdamaian Indonesia juga memiliki nama harum di tempat yang bertugas, karena selain menjalankan fungsi secara profesional, juga mampu meraih simpati masyarakat setempat. Guna mengimplementasikan politik bebas aktif, Indonesia aktif terlibat menciptakan perdamaian dunia dan menyelesaikan krisis kemanusiaan di banyak negara seperti di Bangladesh dan Myanmar. Bahkan Presiden Joko Widodo sendiri turun langsung meninjau lokasi pengungsi rohingnya. Alhasil, dunia internasional mengapresiasi rekam jejak diplomasi dan politik luar negeri Indonesia. Selain Indonesia, ada empat negara lain, yaitu Jerman, Belgia, Afrika Selatan, dan Republik Dominika menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019 hingga 2020. Indonesia bersama 14 negara lainnya akan menjadi bagian proses perumusan kebijakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai mandat piagam PBB. Tim Liputan Berita 1 Ya, Kiprah Baru Indonesia di PBB. Itulah topik dialog jurnal pagi hari ini. Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, mewakili wilayah Asia Pasifik. Dan terhitung 1 Januari 2019, Indonesia dan ke-14 anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB akan mulai bekerja demi menjaga perdamaian dunia sesuai mandat PBB. Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami, Guru Besar Hukum Internasional, Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Apa kabar? Prof, terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Dan selain itu kita juga sudah terhubung melalui Skype dengan Dirjen Multilateral Kemenlu, ada Bapak Febrian Rudyard dari Washington DC, Amerika Serikat. Saya ke Pak Rudyard terlebih dahulu, selamat malam waktu Washington DC, Amerika Serikat, Pak Febrian. Selamat pagi Mas Vicky, waktu Jakarta. Baik, sebelumnya ingin mengucapkan selamat terhadap Indonesia yang sudah secara resmi menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020. Saya ingin membahas terkait dengan dukungan yang didulang oleh Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB 2019-2020. Apakah ini hanya melalui mekanisme voting saja atau semua berdasarkan rekam jejak diplomasi Indonesia dan juga politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, Pak Febrian? Baik, terima kasih Mas Vicky. Terima kasih ucapannya. Tentunya prestasi atau pencapaian Indonesia ini bukan hanya dilakukan oleh Kemenlu saja, tapi merupakan kerjasama seluruh bangsa Indonesia dan seluruh pihak-pihak terkait di Indonesia. Jadi ini adalah keberhasilan kita bersama. Pertanyaannya tadi adalah apakah ini hanya didasarkan voting atau juga mengkombinasikan dengan rekam jejak? Tentunya ujungnya itu selalu voting, Mas Vicky ya. Artinya proses pemilihan itu selalu di dalam PBB menggunakan sistem voting. Namun dalam melakukan voting negara-negara itu tentu mempertimbangkan rekam jejak dari calon-calon, para calon anggota Dewan Keamanan atau pihak-pihak yang berkompetisi untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Nah dalam hal inilah rekam jejak Indonesia menjadikan aset bagi kita untuk bisa jadi terpilih dan diberikan kepercayaan oleh negara-negara lain. Rekam jejak ini bukan rekam jejak yang dibangun dalam hanya waktu semalam atau satu tahun, dua tahun. Tapi rekam jejak ini rekam jejak yang sangat panjang. Di mana diplomasi Indonesia dalam hal ini, diplomasi perdamaian dan diplomasi kemanusiaan sudah menjadi salah satu, apa namanya, salah satu ikon dari diplomasi Indonesia dan sudah juga diakui oleh negara-negara lain yang kemudian akhirnya mendukung kita yang disalurkan dalam dukungan pada saat pemilihan anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan bulan Juni yang lalu. Ya, Pak Febrian terpilihnya Indonesia tentu saja memiliki ataupun di latar belakangnya ekspektasi negara-negara lain terkait dengan peran Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Ekspektasinya setinggi apa? Ataupun apa saja ekspektasinya terhadap Indonesia? Tentunya kalau kita bicara menjadi anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan, ekspektasinya itu seberapa jauh kita bisa berkontribusi untuk bisa membuat Dewan Keamanan itu lebih efektif dalam melaksanakan mandatnya. Mandat utama Dewan Keamanan kan sebetulnya untuk menjaga keadamaian dan keamanan internasional, perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karena itu, tentunya ekspektasi ini yang harus kita kelola bersama. Di mana di tengah tantangan yang saat ini dihadapi oleh Dewan Keamanan, di mana antara lain mungkin Mas Wiki juga sudah melihat beberapa tahun terakhir ini semangat multilateralisme mulai meluntur. Dan kemudian juga ada kecenderungan negara-negara mulai melakukan tindakan unilateral. Sehingga bagaimanapun akhirnya berdampak pada metode kerja atau achievement dari Dewan Keamanan PBB. Banyak hal-hal yang mestinya bisa diputuskan, tapi dengan semangat atau prinsip melunturnya, mulai melunturnya prinsip-prinsip multilateralisme dan juga kondisi-kondisi dari beberapa negara utama di Dewan Keamanan PBB membuat pencapaian tujuan ini menjadi agak lebih sulit. Oleh karena itu, yang Indonesia lakukan tentunya akanlah dalam hal ini adalah mencoba untuk memperbaiki salah satunya kontribusi, memberikan kontribusi terhadap working method di dalam Dewan Keamanan PBB, khususnya dalam kembali menciptakan unity di dalam Dewan Keamanan PBB dalam menghadapi atau menyelesaikan berbagai konflik dunia. Ini yang penting soalnya, karena kelemahan Dewan Keamanan PBB ini adalah adanya disunity selama ini. Dan dengan adanya disunity ini, sehingga mempersulit keputusan PBB untuk dapat membuat keputusan yang bisa dilaksanakan dan memiliki legalitas untuk menggunakan seluruh fasilitas atau seluruh kewenangan Dewan Keamanan untuk menyelesaikan konflik. Pak Febrian, sebagaimana kita tahu, ada empat program prioritas yang dimiliki oleh Indonesia ketika mulai aktif sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020, salah satunya adalah terkait dengan isu keberdekaan Palestina. Hal apa saja yang kemudian dilakukan untuk mengakselerasi pelaksanaan dari empat program prioritas tersebut, Pak Febrian? Bisa diulang, Mas Vicky, suaranya hilang tadi tuh. Baik, sebagaimana kita tahu, Indonesia memiliki empat program prioritas ketika sudah aktif menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Apa saja yang dilakukan agar pencapaian program yang dijadikan prioritas ini bisa akseleratif, Pak Febrian? Oke, seperti kita ketahui, sebetulnya bukan cuma empat ya. Kita sebutnya 4 plus 1, jadi 4 plus 1 pilar kepentingan apa yang dilakukan di PBB. Yang pertama, kalau boleh kita samakan pandangan dulu ya. Yang pertama adalah menciptakan ekosistem perdamaian dunia dengan mengedepankan penyesuaian konflik melalui dialog. Kemudian yang kedua, memperkuat sinergi antara Dewan Keamanan PBB dengan organisasi dan mekanisme regional. Sehingga bagaimana kita bisa mengupayakan agar organisasi regional dan mekanisme regional bisa menjadi first responder pada saat ada potensi konflik di suatu wilayah. Yang ketiga, menanggulangi terorisme, radikalisme, dan ekstremisme melalui pendekatan komprehensif. Nah, untuk isu ini mungkin Indonesia memiliki ekspertis yang cukup diakui oleh dunia. Selanjutnya, juga menciptakan sinergi antara pencapaian penciptaan perdamaian dengan metode-metode tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, yang penting lagi plus 1-nya itu yang utama juga adalah isu mengenai Palestina. Bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap penyelesaian berbagai masalah isu Palestina di dalam Dewan Keamanan PBB. Walaupun kita tahu, mungkin akan tidak semudah seperti yang dibayangkan untuk isu yang terakhir ini. Nah, bagaimana kita mencoba melakukan hal ini semua? Tentunya, ya. Halo? Ya, silakan dilanjutkan, Jumat Adrian. Ya, bagaimana kita mencoba menyelesaikan ini, membawa 4 pilar ini dalam keanggotaan GDK PBB. Ini betul-betul akan sangat memerlukan kerjasama yang erat dengan berbagai anggota tidak tetap dan anggota tetap lainnya. Jadi, kalau kita lihat ada 10 anggota tidak tetap, yaitu yang kita sebut sebagai elected tank, dan ada 5 anggota tetap yang disebut P5. Nah, tentunya dalam memwujudkan ini, kita harus bekerjasama dengan mereka, dengan ke-14 anggota negara lainnya. Dan yang paling penting adalah working method. Bagaimana kita bisa membuat negara-negara E10 ini lebih asertif, lebih bisa menjadi jembatan bagi perbedaan-perbedaan yang ada di antara tentunya P5 dan elected tank. Ini memang perlu kerja keras dan perlu konsultasi yang sangat erat. Oleh karena itu, kehatiran kami di Washington ini salah satunya adalah merupakan salah satu program dari bilateral consultation yang kita lakukan dengan anggota-anggota negara lain. Kita sudah melakukan bilateral consultation hampir dengan ke seluruh 14 negara lainnya. Dengan demikian harapan kita adalah kita bisa memiliki persamaan pandangan dan mereka sudah memahami kepentingan Indonesia, apa yang akan dilakukan Indonesia. Kita juga memahami apa yang akan mereka lakukan sehingga bersama-sama kita bisa bekerjasama dengan lebih baik nanti di dalam. Baik, Pak Febrian, saya ke Prof. Hikmahanto terlebih dahulu. Bisakah kita menaruh harapan yang tinggi terhadap keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB, Prof? Ya, menurut saya begini. Jadi harus realistis juga ya. Kita tadi, Pak Febrian juga sudah sampaikan bahwa kita merupakan salah satu anggota tidak tetap. Jadi ada anggota tetap dan anggota tetap ini tentu punya hak veto. Hak veto, lalu kemudian sudah ada prosedur yang sudah dijalankan di Dewan Keamanan PBB. Bahkan juga terkait dengan mungkin agenda-agenda mereka juga sudah menetapkan agenda-agenda sebelum kita masuk menjadi anggota. Nah, oleh karena itu saya ingin bahwa publik di Indonesia juga bisa memahami bahwa ini sesuatu prestasi tetapi juga jangan terlalu mempunyai ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap keberadaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Khususnya berkaitan dengan masalah Palestina. Karena kita tentu akan melakukan hal yang terbaik apalagi kita mewakili Asia, Asia Pasifik. di mana di dalam Asia itu ada Timur Tengah tentunya yang sedang bergolak dan kita harus sampaikan aspirasi-aspirasi yang ada di sana. Tetapi kita juga harus paham bahwa masalah Palestina ini berkaitan dengan Israel. Kalau kita bicara dengan Israel tentu ada backup dari Amerika Serikat yang Amerika Serikat punya hak veto. Artinya Israel pun bisa memainkan peran melalui Amerika Serikat untuk menafikan apa yang diusulkan oleh Indonesia. Nah memang ini menjadi pekerjaan tersendiri bagi teman-teman di Kementerian Luar Negeri terutama di perwakilan tetap kita di PBB karena mereka harus banyak melakukan lobby-lobby. Tadi Pak Febri sudah katakan bahwa konsultasi, berdialog itu merupakan suatu hal yang akan dilakukan oleh Indonesia. Dan mudah-mudahan berdasarkan dialog-dialog tersebut kita bisa mempertemukan pikiran-pikiran dari negara-negara terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan Palestina. Baik, kita akan lanjutkan usaha jidah berikut ini Prof. Dan juga nanti kita akan sambung ke bawah perbincangan bersama Pak Febrian dari Washington, ISI, Amerika Serikat. Tetap di Jurnal Pagi, kami akan segera kembali.